Kucing 3 Warna Jantan Itulah sebabnya salah satunya kenapa harganya sangat mahal. Di Indonesia khususnya di Jawa, oleh sebagian orang kucing 3 warna jantan ini bahkan dianggap kucing mistis. Karena sangat langka dan mistis, kucing 3 warna jantan ini konon sangat disukai oleh bangsa jin dan makhluk halus sehingga kerap digunakan untuk ritual tertentu. Selain itu kucing 3 warna jantan ini juga diakini sebagai pembawa keberuntungan. Bahkan kucing ini menjadi penelitian para ilmuwan karena gennya yang misterius. Kucing kembang telon bisa dijadikan pilihan kucing unik. Pada umumnya kucing belang 3 ini memiliki warna bulu hitam, oranye, dan putih. Di Amerika kucing belang 3 ini dinamakan kaliko. Namun, ini bukanlah ras, namun lebih pada faktor genetika. Sebab, kucing 3 warna ini bisa ditemukan di ras apapun. Mitos kucing kembang telon jantan ini dianggap sebagai pembawa keberuntungan. Di Jepang kucing kaliko dianggap sebagai simbol keberuntungan, maka tak heran jika di negeri sakura ini kucing 3 warna alias kembang telon dijual dengan harga sampai 3 juta yen. Sedangkan tradisi orang Irlandia, kucing ini diakini bisa menyembuhkan kelainan kulit yang disebut melanoma. Di Indonesia sendiri, khususnya di Jawa kucing ini konon banyak dicari untuk kebutuhan ritual ilmu tertentu dengan berbagai tujuan, tentu menurut keyanikan mereka masing-masing. Apa keistimewaan kucing dengan 3 warna kembang telon? Kucing yang mempunyai 3 corak warna di tubuhnya itu unik, karena genetiknya unik. Hal ini dikarenakan hampir semua kucing dengan 3 pola warna ini memiliki 2 kromosom X alias betina, oleh karena itu kucing dengan 3 corak warna ini didominasi oleh jenis kelamin betina. Walalupun didominasi betina bukan berarti tidak ada yang jantan. Terkadang terjadilah kejadian yang sangat langka di mana ada kucing 3 warna yang berjenis kelamin jantan, tapi jika kucing ini terlahir sebagai jantan maka ia akan steril karena mengidang sindrom klinifelten. Kucing jantan akan memiliki kromosom XXY dan kelebihan kromosom X ini yang menyebabkan kucing jantannya manu. Hitos dari beberapa negara yang menganggap kucing 3 warna adalah pembawa keberuntungan. Di Jepang, maneki neko yang mempunyai corak 3 warna dideskripsikan dapat membawa keberuntungan. Dan di Amerika kucing ini seringkali disebut sebagai kucing uang. Tidak bisa dikawin silang dengan sengaja. Jika kamu berencana menginginkan kucing dengan 3 corak warna, kamu tidak bisa mengawinkannya secara sengaja. Karena, kucing yang seperti ini hanya akan lahir berdasarkan genetika kromosomnya. Adakah kucing jantan belam tiga atau telon? Jawabnya, ada tapi langka. Kucing warna, default-nya putih. Di saat proses pembentukan janin bayi kucing, dia bisa mendapat gen warna bulu asteris ehem, rambut asteris hitam atau merah dari orang tuanya. Gen hitam bisa menghasilkan rambut hitam atau abu-abu, rambut putih diselingi hitam tampak sebagai abu. Gen merah menghasilkan rambut orannya, coklat. Gen warna rambut dibawa di kromosom X. Kucing betina kromosomnya XX, makanya bisa bawa maksimum 2 warna plus putih, jadinya belang tiga. Kucing jantan kromosomnya XY, makanya hanya bisa bawa 1 warna plus putih, jadinya belang dua. Jantan belang tiga ada, karena kromosomnya XXY. Ini disebut Klinefelter Sindrom, Wikipedia. Di manusia juga bisa kejadian XXY-BTW. Kalau kenapa bayi kucing jantan XXY mati muda, itu karena simptom dari sindrom Klinefelter ini. Memang pertumbuhannya terganggu, terutama perkembangan otot-otot yang diperlukan untuk bergerak. Jarang ada individu yang berhasil tumbuh besar sampai jadi kucing dewasa. Bukan dibunuh oleh ibu kucing ya. Demikian fakta unik kucing tiga warna jantan semoga bisa menambah pengetahuan kita. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.